Balik lagi di lanjutan vlog gue kali ini Hari kedua gue di Bali Lagi mau sarapan dulu Barang dayang-dayang Sia Ella Gue serigala Oke kita sarapan dulu Ayo pak sarapan pak Kita ngumpul di lobby buat persiapan Jalan-jalan hari ini oke Oke kita Naik bis dulu Sia Ya padahal ya Ngomong dulu dong Oke hari ini kita mau kemana nih Nggak usah Tambangan Nggak usah tambangan Oke Kita mau mampir TK angkasa dulu Kita mau mampir TK Karena kita mencinta yaki-yaki Kemarin dia membagikan susu SGM Dan guru TK-nya memberi SGM Susu gantung Bamba Yoi Nah iya lu emang iya lu Masa enggak lu Mampir Sisi gantung Bamba Mbak 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 Kan kalau di Bali itu Kayak contohnya di bandara Kan suka ada arca dipakein kaen tuh yang kotak-kotak Terus kadang ada pohon dipakein kaen juga kotak-kotak Itu maksudnya tuh apa sih Mbak Atau memang ada makna tertentu dari penggunaan bahan itu sendiri Ya baik Saya jawab Ini Di Bali Kalau ada kejadian satu penampakan Kemudian ada kejadian kecelakaan Kalau kami orang Bali percayanya disitu ada penunggunya Penunggu itu berasal dari roh yang penasaran Atau roh yang meninggal karena tabrakan Tidak ketahuan siapa keluarganya Karena kalau kami orang Bali Jadi prosesi kejadian seperti itu Pasti kita mengadakan prosesi pengulapan namanya Jadi mencari pulang Manggil roh yang jatuh tadi itu kita bawa pulang Entah dia meninggal atau tidak meninggal Dia tetap harus disatukan dengan badan kasarnya Kurang lebih seperti itu Sama Mbak siapa Mbak? Dayu Mbak Dayu Kita lagi mau kejapan jalan-jalan Ya cincin banget sih makanya gue cincin Iya kita mau kemana nih Mbak? Jangan sampai jumpa Kita mau fun setelah kemarin kita seharian Makukan aktivitas social activity sama meeting Yes Ayo Pak Bali tuh identik banget sama Gapura ya Pak Kalau di Bali tuh Gapuranya tuh khas tuh Gapura kayak putih hitam Iya kayak putih hitam Gapura khas Nah ini kita udah sampe Sanur nih Lagi pojok kah Lagi sampe Nidak Stap Maruti tolong pesawat nanti Pasal Tuh disana udah pantai Tuh jatuh ke perangkat akan jam 10 Maruti Weh Siap Mantap Mana udah rake 600 Oh itu tuh Aca dulu dong Biar ngeliat Oke jadi hari ini kita rencananya mau jalan-jalan Kemana nih Pak Pak Ini lagi sama Pak Pak Budi Kita mau ke Nusa Penida Oke ya Siap-siap Pak Kalau ke Nusa Penida Semua perlengkapan harus lengkap Pak Oke Pak Termasuk tisu basah dan tisu kering Masa perwajim Pak Kalau ke Nusa Pak kalau ke Nusa Kambang kan Bawa kunci cadangan Iya Siap Pak Perlengkapannya berarti lengkap Pak Tisu basah, tisu kering 2 seks Thank you Pak Oke sekarang kita lagi mau Siap untuk naik boot Ini jadi pengarahan briefing dulu Sebelum kita berangkat naik perahu Oh ganteng nih ternyata Siap Aduh Dibawa dingin di atas panas Bismillah Di Mantap Ayo semangat Pak Yesi Keso Kita udah di dalam boot nih sekarang Ini akhirnya jalan nih Kira-kira berapa lama Pak perjalanannya Pak untuk sampai di tempat tujuan? Paling-paling lama seengah jam Sengah jam Pak ya? Kita pakai dua boot Ini boot kedua ya, itu boot pertama Oke, kita udah mau nyampe nih di Labuan Nusa Penida ya Pak Kita lagi mau under parkir parallel Parkir parallel, sekuruh parking Di sana Gunung Agung Jalannya goyang-goyang Oke, kita pindah naik mobil Akhirnya kita lanjut lagi dengan kendaraan darat Ini kita setel lagunya Tia Valen dulu Kita udah di jalan nih, on the way It's a little bit Tindangga Tulo Tulo Matuno Lagunya mana Ki? Kurang Oke kita udah sampai Di tempatnya sekarang King King Beach Tempatnya cocok banget Buat instagramable Sama foto-foto Juga mungkin buat prewedding Disini paten si spotnya Top banget nih view nya Nah ini Udah ada di King King Beach Känner in i dig In i dig In i dig In i dig Fuckar ur Spårdar ur Men den står aldrig på tur Aldrig på tur Aldrig på tur Vad dom än säger Spelar ingen roll vad dom tycker om oss Vi tar oss hela vägen ingen trycker på stopp För vi lever 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 Av en sjuka as Os Snaka bako rigen Dom bil bosem tu wujo Dom sababas intrixen Baby de la de la vade Vade Mobilnya dipindah Ini jalannya jauh banget nih Kadis Ini tadi mobilnya ya mas ya ApiV Kadis nya Oh iya Mau ngambil handphone mas Yang ini Yang itu Iya ketinggalan tadi Ini dia nih, brother kita Alhamdulillah, untung handphonenya masih ada Kira jatuh tadi mas, iya ini Ini dia handphonenya Ini ada mas Makasih mas, ada pak Alhamdulillah Kita balik lagi Jangan mas siapa mas? Mas Made Mas disini kalau misalkan paling rame itu hari apa aja mas? Sabtu Minggu Sabtu Minggu ya mas ya? Hebe Ini portal Mantap mas Made Jadi, aku mendapatkan beberapa teman di sini Apa namanya? Martina Dari mana kamu? Dari Holland Oke, dari Holland Upa, aku dari Indonesia Jadi, apa yang kamu pikirkan tentang Bali dulu? Aku pikir Bali sangat cantik Ada banyak tempat yang cantik Terutama Nusa Penida Di mana kita sekarang Mereka kurang turist Ya, hanya cantik Cantik Orang yang cantik Baik Jadi, berapa lama kamu akan berada di Bali? Aku akan tinggal 1 minggu di Bali Dan kemudian aku pergi ke Lombok Oh, betul Lombok Gili Trawang itu bagus Ya Oke, terima kasih Martina Terima kasih 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 Joget di jalan Joget di jalan Hahaha Kita balik lagi Ke mobil Kita abis ini langsung kemana lagi mas? Ke Broken Beach Broken Beach Kira-kira berapa jauh dari ini? Berapa kilo? Setelah 4 kilo lah 4 kilo lah ya Kita sekarang lagi ada di Namanya Broken Beach Ini ada di Nusa Penida Loh, pantainya luar biasa Di sini kebetulan kayak ada kolam gitu Padahal itu masih air laut sebenarnya Mobil ini keren banget Mantap Mantap Pak Subban Hahaha Yes Spot yang Kalo gue bilang Ini spot Paling unik nih Kenapa? Karena Tebingnya tuh Bisa sampe bolong Tidak ada akses maksudnya Tuh Bolong Pantai tersebut Itu kayak pantai disana tuh Tapi Batu-batu gitu Ini namanya Pase UU Bahasa Nusa Penidaknya Fase Uup Oh Ini paling rame dikunjungin tuh Hari apa aja mas Disini? Sabtu Minggu Kalo bulan ini semua rame Semua rame? Iya gak pernah sepi Tiap hari pengunjungnya pasti Hampir ribuan orang sini Ini jadi dia tebingnya nih dari atas Ini tadi bolong itu di sebelah sana Dan ini tuh pinggiran itu pantai gitu Keren banget Keren banget Paten Paten Gimana mas dok? Kita ada di broken beach nih Keren banget tuh bro Ada brokennya gitu loh bro Itu bukan broken hole Itu soalnya bolong Silau Ini kan mas siapa mas? Saya dengan mas Mas Iyo Oh yoi Ini udah kuris terlebih sekarang Rencananya kita mau ngapain sih Tidak Suimi Hahaha Suimi cantik Hahaha Udah nih Pak Keren dulu ke parkiran Ini naik aja mas Iya naik aja lah bro Nih kita sekarang najak nih ke atas Jalanan yang banyak Home Sweet car Yoi Home sweet car Back to the car Yeah Oke kita udah sampai di Krintalview You must remember this A kiss is still a kiss Alright Bye Kompetisi Waktu itu Terima kasih Jadi Kita udah selesai dari Crystal beach Sekarang lanjut Balik ya mas ya Kita mau lanjut balik ke Dermaga Nyeberang lagi ke Sanur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini Bali jadi macetnya parah gak ada bedanya juga sama Jakarta sampai mau makan malam dulu nih di New Moon oke udah dateng makanannya malam ini yang mau packing-packing silahkan packing jadi besok pagi gak usah rewari-rewari lagi akhirnya gua udah sampe lagi nih di kamar di hotel udah tidur pak aduh ngantuk jadi demikianlah vlog hari kedua yang udah kita lewati dari pagi sampe malam ini terus juga tadi ada beberapa drama kejadian yang itu diluar dari rencana ketinggalan tas masuk di mobil orang yang kita gak kenal dan gua kunci mobil lah tapi ya so far tadi jalan-jalannya asik banget manteplah pokoknya dan semalam ini gua mau di packing sama gua beres dulu supaya besok jak on pagi gak lancar dan kita langsung ke tempat berikutnya oke forget for the like subscribe and stay tune for the day 3 oke see you next boo